Oke, tadi sebelumnya kita lihat contoh, diberikan dua vektor U dan V, maka hasil cross-productnya seperti ini. Ini dengan cara menggunakan hukum distributif terhadap perkalian sila. Nah, pada berikutnya ini, kita akan mencoba mendapatkan hasil yang sama dalam perhitungan U cross V ini, tapi dengan menggunakan determinan. Jadi, bagaimana caranya? Untuk menghitung U cross V, yang kita lakukan adalah buat determinan matriks 3x3, yang baris pertamanya adalah IJK, kemudian baris keduanya adalah komponen-komponen dari vektor yang disebutkan pertama. Jadi, ini karena disebutkan pertama, si U-nya kita tuliskan, komponennya 1, 2, 1. Berikutnya, komponen dari V, min 2, 1, 3. Hasilnya adalah, pertama, I, kemudian kita buat matriks berukuran 2x2, dengan cara menghilangkan baris dan kolom yang mengandung I. Jadi, kalau ini dihilangkan, tinggal kita peroleh yang ini. 2, min 1, 1, 3. Berikutnya, ingat di sini, plus, minus, plus. Jadi, berikutnya adalah, minus C, dikali dengan determinan matriks yang diperoleh dengan menghilangkan baris dan kolom yang memuat C. Jadinya tinggal, 1, min 1, min 2, 3. Dan terakhir, plus K. Hilangkan baris dan kolom yang mengandung K. 1, 2, min 2, 1. Nah, kita dapatkan, 6 dikurangi min 1, 7, 7i. Kemudian, 3 dikurangi 2, 1, ya. 1, ini ada minusnya, jadi minus 1. Minus C ditambah dengan 1 plus 4, 5. Yang hasilnya persis sama dengan tadi yang kita dapatkan dengan menggunakan hukum distributif terhadap cross-product. Nah, Anda ingin menggunakan yang mana? Ya, terserah. Yang mana yang Anda anggap lebih mudah. Oke. Nah, kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan dengan si cross-product ini? Kita akan melihat bahwa si cross-product ini punya arti geometris juga, ya. Lalu, berikutnya kita akan melihat arti geometris dari cross-product. Tapi, sebelum itu kita ingin tunjukkan dulu bahwa persamaan ini berlaku, ya. Bahwa panjang dari U cross V itu sama dengan panjang U dikali panjang V kali sin theta, oke. Jadi, ingat, si U cross V-nya itu bisa kita tuliskan sebagai, apa, U2, U3, V2, V3, I dikurang U1, U3, V1, V3, C ditambah dengan U1, U2, V1, V2, K. Ya, sehingga panjang kuadratnya adalah kuadrat dari ini, tambah kuadrat dari ini, tambah kuadrat dari ini, ya. Oke, kita kuadratkan dari ini, apa, U2, V3, dikurang U3, V2, kuadrat, ditambah U1, V3, kurang U3, V1, kuadrat, ditambah U1, V2, dikurang U2, V1, kuadrat. Nah, maka hasilnya ini Anda bisa cek akan sama dengan U2, V3, kuadrat, ditambah U3, V2, kuadrat, dikurangi 2 ini kali ini. Tapi nanti akan kita tuliskan belakangan, ya. Ditambah U1, kuadrat, V1, kuadrat, ditambah U3, V1, kuadrat, ditambah U3, V1, kuadrat, ditambah U3, 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 ditambah U U1 V3 U1 U3 V1 V3 Dikurang 2 U1 V2 U1 U2 V1 V2 Ini tadi barusan hasil Kuadrat dari U cross V Panjang U cross V Sedikit typo disini Harusnya U1 V3 U1 V3 Sekarang kita tinjau Panjang U panjang V dikuadratkan Panjang U kuadrat adalah ini Panjang V kuadrat adalah Ini, nah kalau ini semua Kita beri nama sebagai R Dalam proses Pendistribution ini dikalikan dengan ini Kita akan mendapatkan Ekspresi ini semua Ini ada 3 suku Kalau dikalikan ada 9 suku 6 suku diantaranya adalah Berasal dari ini 3 suku yang Tidak muncul disini adalah U1 kuadrat V1 kuadrat Ditambah U2 kuadrat V2 kuadrat Dengan U3 V3 kuadrat Sisanya adalah Plus si A ini Nah, kemudian Kalau kita lakukan U dot V dikuadratkan Ini hasilnya adalah U1 V1 Tambah U2 V2 Tambah U3 V3 kuadrat Ini akan menghasilkan U1 kuadrat V1 kuadrat Tambah U2 kuadrat V2 kuadrat Ditambah U3 kuadrat V3 kuadrat Ditambah 2 kali perkalian Ini kali ini Ini kali ini Dan ini kali ini Ditambah Dan itu adalah Persis ekspresi Yang ini Ya Oke, ada 3 buah Ini kali ini Ini kali ini Dan ini kali ini Ini kita sebut sebagai Sebagai B Ya Seperti ini Ini semua Jadi ini Penjumlahan ini Dikurangi dengan B Ya Oke Nah, sekarang Apa kaitan antara Ekspresi ini Ekspresi ini Dan ekspresi ini Kalau kita Ambil U kuadrat V kuadrat Kemudian Dikurangkan dengan U plus V Kuadrat Maka Ini ada ekspresi A nya Akan saling Menghilangkan di sini Berarti Sisanya adalah Ini U1 kuadrat V1 kuadrat Tambah U2 kuadrat V2 kuadrat Ditambah U3 kuadrat U2 kuadrat Oke Ditambah lagi Kalau ini Dikurangi dengan ini Si A nya hilang Kemudian Ini menjadi Ini ditambah Dikurangi dengan B Ya Dikurangi dengan B Nah, tapi ini persis Adalah Yang ini Ini sama dengan U dot V Dikuadrat Oke Nah, kita ingat Bahwa U dot V itu adalah U V Cos theta Ini U kuadrat V kuadrat Cos Kuadrat Teta Jadi Jadi Kalau kita Pindah Luaskan Si U cross V nya U cross V kuadrat Ini pindah ke Sebelah kanan Sama dengan Ini dikurangi Sama dengan Panjang U panjang Ini dikurangi dengan Panjang U kuadrat Panjang U kuadrat Cos Kuadrat Ini Ekspresi yang sama Bisa kita keluarkan Jadi Panjang U Kuadrat Panjang K Kuadrat Satu kurang Cos kuadrat Satu kurang cos kuadrat Adalah Sin kuadrat Oke Nah, si theta nya adalah Sudut antara Sudut antara U dan V Karena Sudut antara Dua vektor Kita definisikan Besarnya Selalu diantara 0 dan 118 Sudut antara U dan V Maka Nilai sin theta nya Akan selalu Positif Karena Sin itu Ketika theta nya Dari 0 sampai 180 Dia Kira di atas Sumbu X Berarti Ini kalau kita Bekarkan Panjang U kali Panjang dari U Cross P itu Adalah Panjang Kita akarkan juga ini Panjang U Kali panjang P Tadinya sin Nilai mutlak sin theta Tapi karena sin theta nya Terlalu positif Ini Jadi Kita berhasil Menunjukkan Apa yang Tadi ingin kita Tunjukkan Nah Terus Kalau kita punya Ini Emangnya kenapa Nah Nah Kita lihat bahwa Ternyata Persamaan ini Ada Arti geometrisnya Kalau kita punya Dua vektor U dan V Ini tidak mesti Di bidang ya Bisa aja si U dan V nya Dia terletak Di Ruang Tapi Bagaimanapun posisi U dan V Di ruang Maka dia akan terletak pada Sebuah Bidang Ada suatu bidang yang memuat U dan V Nah Kita anggap bahwa Sibidangnya adalah bidang Pantung disini Ya Oke Nah Kalau ini U dan V Dan ini theta nya Maka Panjang dari Ini Atau tinggi dari ini itu Adalah persis V sin Theta Ya Nah Sekarang Kalau kita punya Dajar genjang ini Dajar genjang yang Dibentuk oleh V Dan V Maka luas jar genjang apa Luas jar genjang adalah Panjang alas Dikali Tinggi Alasnya panjangnya adalah Panjang vektor U Tingginya adalah V sin Theta Jadi ini luasnya Mungkin gak terbaca Adalah Panjang U Dikali panjang V Dikali Sin Theta Ini tidak lain adalah Panjang dari Cross product Oke Jadi Panjang dari si cross product itu Bisa kita Tafsirkan Sebagai Luas Jajar genjang yang Dibentuk oleh Vektor U Dan Vektor V Nah Salah satu Aplikasinya Misalkan adalah Kita bisa Menghitung Luas daerah Dari segitiga Yang titik-titik sudutnya Berada di Ruang Dimana Kalau Luas jajar genjang Panjang U Cross V Kalau kita Hanya ingin Segitiga Berarti ini Tinggal Setengahnya Dari panjang U Cross V Kita lihat Contoh Contoh Hitung Luas segitiga A, B, C Dengan A nya adalah 1, 0, 2 B nya 0, 1, 3 Dan C nya 1, 1, 1 Oke Gimana Caranya Kita Bayangkan Kita punya A, B, C Ini kita Gambarkan Model Saja Ini Model Dari segitiga A, B, C Tanpa Harus Betul-betul Mendeskripsikan Bagaimana Posisi A, B, C Jadi kurang lebih Kita punya Titik 3 titik A, B, C A, B, C Yang ini Yang ingin kita Cari Luas segitiga ini Oke Nah Si Segitiga ini Berasal Dari Setengah Jajar genjang Ini Padahal Luas Jajar genjang Yang Sisinya Adalah A, B Dan Atau ini B, A, dan B, C Kita bisa Bikin Vektor B, A, dan B, C B, A, dan B, C Maka Yang perlu Kita lakukan Kita buat Vektor Yang berpangkal Yang berpangkal Di B Dan berujung Di A Dan juga Buat Vektor B, C Kemudian Kita hitung Panjang Dari Cross Produknya Si panjang Cross Produknya Menyatakan Luas Jajar genjang Ini Kalau Karena Yang kita inginkan Segitiga Yang setengahnya Tinggal Dikali Setengah Jadi gimana Kalau kita buat B, A Ini Sama dengan B dikurangi A 1 kurang 0 1 Kemudian 0 Min 1 Kemudian Min 2 kurang 3 Min 5 Oke Ini sebelum kita lanjutkan Tidak mesti kita buat B, A Dan B, C Bisa saja kita buat A, B Dan A, C Siga Nanti kita punya Jajar genjang Yang ini Ini tadi Tidak saya pilih Karena saya tidak bisa Gambar ke sini Jadi Nanti Kalau kita pilih seperti ini Nanti kita buat Vektor A, B Dan Vektor A, C Siluas segitiganya Adalah setengah Dari Panjang Vektor Cross Produk A, B Cross A, C Jadi boleh Boleh Dua cara Seperti itu Boleh berbagai cara Oke Jadi kalau kita Pilih Si jajar genjangnya Yang ini Maka yang kita lakukan Adalah Kita ingin Menggunakan Vektor B, A Dan Vektor B, C Jadi kita buat dulu Vektor B, A Adalah A dikurangi ini 1 Min 1 Min 5 Kemudian kita Bikin Vektor B, C Pencengnya Adalah C Kurang ini 1 0 Min 2 Oke Kemudian Tinggal kita Hitung Cross Produknya Cross Produknya B, A Cross D, C Ini Sama dengan I, J, K Kita tuliskan Vektor pertama Di kolom kedua 1 Min 1 Min 5 1 0 2 Sama dengan I Dikali dengan Determinat ini Yang bisa kita Langsung kalikan saja Di kepala kita 2 Dikurangi 0 2 I Kemudian Minus J J Berarti kita Perlu kalikan ini Min 2 Ditambah 5 3 Jadi Min 3 C Kemudian yang K 0 Ditambah 1 Ditambah K Ya Seperti ini Ini adalah Panjang Si BA Cross Ini adalah Vektor Cross product Dari BA Dan BC Jadi panjangnya Adalah A 2 Kuadrat 3 Kuadrat 1 Kuadrat 14 Berarti Si luas segitiga Yang Dinginkan Luas segitiga BC Adalah Setengah Dari Ini Setengah Akal 14 Oke Jadi Begitu beberapa hal Mengenai Cross product Dan bagaimana Tafsiran Geometris Dari Cross product Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai jumpa Pada Video-video selanjutnya Salam Matematika Sampai jumpa